Sampai-sampai sering ketiduran saat mata kuliah berlangsung karena terlalu lelah bekerja pagi hingga malam. Istirahat hanya jika ada jam kuliah ataupun lagi jalan dengannya selain itu maka harinya akan dihabiskan di tempat kerja. Sering pula ia temui saat video call malam hari mendapati teman lelakinya tersebut tidur di ruko karena lelah jika harus kembali ke rumah dan pagi harinya sudah standby lagi. Mikir apa? Ayo kita ke kafe. Sudah lama tidak ke sana. Kamu tidak papakan tinggal di sana. Dia baru sadar jika sahabatnya harus kembali bekerja jangan sampai dipecat karenanya. Iya-iya, terus gimana nanti kalau kamu dipecat? Lama kamu tidak masuk kerja. Faiz yang mendengar tertawa terbahak-bahak. Jadi selama ini temannya mengatai pelayan karena mengira dia bekerja sebagai pelayan di kafe-nya sendiri. Tapi ya benar sih, gadis itu semakin dibuatnya bingung melihat suami sekaligus sahabat tertawa begitu nyaring. Apa ada yang salah dengan ucapannya? Jadi, selama ini kamu tidak mau pakai uangku sampai jajanku kamu tanggung gara-gara aku bekerja sampai malam di kafe aku sendiri. Sa, salsa. Hih, diwial rambut panjang yang dikunci kuda lantas ditekan kuat-kuat pipi gemas wanitanya dengan kedua tangan. Kafe sendiri, maksudnya? Tanya salsa bingung. Bukannya langsung dijawab sahabatnya tersebut yang kini sudah sah menjadi suaminya malah tertawa lagi. Salsa bila. Kafe yang dekat kampus itu punyaku sendiri. Kalau gak percaya tanya saja sama mama. Iya kan? Ma, jelas Faiz semakin membuatnya tambah bingung. Bu Rumi istri Pak Wisnu mengangguk tersenyum membenarkan perkataan anak bungsunya. Jangan bilang, kamu tidak berani makan di rumah kamu juga mengira rumah ini bukan rumah papa. Tanyanya kembali menyadari pikiran aneh temannya itu. Semua yang berada di ruang tengah tertawa atas tingkah konyol dirinya selama ini. Kan aku sudah sering bilang salsa bila. Uangku banyak. Kamu sudah mengenalku empat tahun masak latar belakangku tidak tahu. Mangkanya tanya. Salsa, gini kan kamu sendiri yang rugi. Parahnya lagi. Wajah sahabat sendiri tidak tahu. Lanjut Faiz tanpa henti. Sedangkan, silawan bicara hanya diam sibuk mencerna semua yang telah terjadi dan didengarnya. Nih, akibatnya, aku harus menutup wajahku terus kalau dekat kamu. Kalau tidak, abis lengan au. Teriaknya spontan menghentikan cuitannya. Salsa mencubit kecil paha Faiz yang sejak tadi mengoloknya atas ketidaktahuannya. Salahnya juga si terlalu cuek. Faiz juga salah malah lebih parah. Harusnya tanpa ditanya. Inisiatif bercerita jika dia orang kaya. Cafe itu miliknya. Uangnya banyak tidak diam, saja. Wajah jangan ditutup terus. Tahu begini salsa ogah jadi temanya. Terlalu silau. Pokoknya semua ini terjadi kesalahan sahabatnya bukan dia. Dia tidak mencari tahu ya karena berteman dengan Faiz sebab cocok bukan karena yang lain. Sudah. Ah, ayo. Kita berangkat. Ditarik tangan istrinya naik ke lantai atas untuk bersiap-siap. Sesampainya di kamar salsa kambuh lagi memarahi Faiz merasa dibohongi. Sampai dirinya sama sekali tidak bisa menabung. Semua uang habis untuk jajan mereka. Faiz yang terus didesak disalahkan hanya bisa mundur-mundur dan terus tertawa hingga tanpa sadar sudah sampai di ujung kasur. Iya-iya. Maaf. Sa, tawanya masih menertawakan. Salsa yang belum puas mencerca tetap saja mendesaknya hingga terpelanting Faiz ke belakang. Di sana ada handphone milik salsa yang tergeletak mengenai kepala belakang. Aduh, pelan-pelan na. Sa, sakit. Lelaki itu kesal karena ulah kasar istrinya kepalanya terasa sakit. Salah sendiri. Bentaknya balik. Sakit. Tanya salsa mulai khawatir. Faiz. Teriaknya emosi dengan kaki menendang marah teman lelakinya dari belakang tapi sayang tidak kena. Faiz hanya meniuk ubun-ubun mendoakan kembali salsa saat istrinya hendak memeriksa kepalanya. Wanitanya salah mengartikan. Pantas diselingkuhi singa betina ternyata. Ejek putra pawisnu tersebut seraya tertawa berlari menghindari kejaran istrinya yang berubah menjadi monster. Apa kau bilang? Dikejarnya terus hingga dapat tapi terlalu jauh langkah suaminya membuatnya susah menangkap. Dinaiki kasur untuk menghindari kejaran sang istri. Ketika hendak turun telinga mendengar pintu dibuka seseorang otomatis langkahnya terhenti. Salsa yang tidak tahu Faiz berhenti mendadak menabrak hingga terpental ke belakang. Beruntung kasur milik suaminya besar jadi dia tidak sampai terbanting ke bawah lantai. Salsa. Teriak burumi khawatir. Faiz yang kaget teriakan mama langsung menoleh ke belakang membantu salsa untuk duduk. Dilihat apa ada luka yang menggores tubuh maupun kepala menantu. Putri Pak Hamdi menggeleng mengisyaratkan jika dia baik-baik saja tidak ada yang terluka. Maaf. Ma. Salsa merasa bersalah karena tidak sopan di rumah mertua. Dibenarkan asal rambut yang berserakan lalu turun menghampiri mertua duduk di pinggir kasur. Tidak papa. Salsa tidak terluka. Gadis itu tersenyum menggeleng. Bu Rumi membuka kotak perhiasan yang dipegang untuk mengambil kalung liontin berlian putih lantas dipasangkan ke leher menantunya. Salsa menatap bingung. Kenapa ibu mertua memberikan kalung cantik ini? Tidak papa. Salsa. Semua menantu mama. Mama berikan kalung sebagai kado dari mama. Kak Mahia juga. Dipakai ya. Sayang. Terima kasih. Ma. Dilihati terus kalung indahnya. Baru kali ini ia melihat kalung secantik elegan ini. Sudah ayo berangkat. Kita tinggal sebagian baju kamu di sini. Nanti kalau baju yang kita bawa kurang kita beli lagi. Jangan ditolak lagi.